Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bulan penuh berkah telah tiba Saatnya kita tegukan hati Dan segenap daya upaya Dalam menggapai riza ilahi Saya Amiruddin PJ Wali Kota Bandar Aceh Atas nama pribadi Keluarga dan segenap jajaran pemerintah Kota Bandar Aceh Mengucapkan marhaban ya ramadhan Mohon maaf lahir dan batin Selamat menunaikan ibadah puasa ramadhan 1445 Hijriah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro Kenapa sekarang kita perlu layanan Jangan tunggu sakit Jangan tunggu pergi ke luar negeri Jangan tunggu sekolah keluar gitu ya Silahkan datang ke Duk Capil Kita kasih gitu semua dokumen Supaya memudahkan masyarakat Datang sendiri Layani Buktikan Kita semua gratis Jangan malam dicari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan PT Merupakan Merupakan Indah Rastika Sari Selamat menunaikan ibadah puasa Pastinya Yang belum subscribe Kami masih tunggu Dan juga Komen-komen yang positif Dengan akun yang asli dong Ya Dan kali ini kita akan membahas Mungkin juga pertanyaan untuk Anda Anda sudah punya Identitas keperdudukan secara lengkap Mulai dari Untuk anak Misalkan akte kelahiran Atau untuk kita sendiri Itu KTP Kakak Kartu keluarga Dan juga segala jenis data keperdudukan lainnya Dan sekarang ini Di HP kita masing-masing itu juga sudah ada Namanya Identitas keperdudukan digital Nanti kita akan bahas itu Bersama dengan dokter Anda Emila Sofayana MSI Beliau merupakan Kepala Dinas Keperudukan Dan Jabatan Sipil Kota Banda Aceh Dengan tambah kita Layanan keperdudukan Kota Banda Aceh Dalam genggaman Assalamualaikum Bu Emil Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Bu Di seluruh berbagai Aktivitas pasirnya ya Bu Alhamdulillah Senang sekali datang disini Bisa bergabung dengan masyarakat Semuanya di Kota Banda Aceh Alhamdulillah Terima kasih banyak Bu Emil Bu Emil lah Kita memang bicara Tentangnya tadi kalau Indah Opening di awal ya Bu Sekarang sudah ada IKD Tapi nanti kita bahas IKD ya Bu Sebelum itu kan Penting pastinya ya Bu ya Kita punya segala jenis Menyurat itu kan Bu Mulai dari kemudian Anak akte baru lahir Jadi kalau bahasa kita tadi Dari kita datang Sampai pulang Sampai meninggal Maksudnya Itu kita sangat membutuhkan Segala jenis data keperdudukan Bu Emil Ya Betul sekali Pak Indah Memang data admin duk itu Adalah dasar layanan Jadi kalau bicara tentang Dasar layanan Itu semua layanan Pasti membutuhkan Identitas penduduk Mulai dari Seperti tadi Akta kelahiran Akta kematian Sampai akta kematian Ya jadi Kita ada NIC Di dalamnya Jadi anak baru lahir Itu juga diberikan NIC Nomor identitas kependudukan Jadi itu single identity number Apapun layanan yang butuhkan itu Selalu minta ya kan Mana NICnya Atau mana KTP Mana kartu keluarga Nah itu adalah dasar layanan Untuk mengakses layanan yang lainnya Akses pendidikan Akses kesehatan Akses perbankan Ya semuanya terintegrasi Jadi layanan dokumen admin duk itu adalah Layanan untuk terintegrasi semua Mau buat SIP Mau buat pasport BPJS Sekolah Semuanya Nah jadi makanya sangat penting Dan akta kelahiran itu adalah Sebenarnya paling awal Begitu seorang Manusia lahir itu Legalitas awal Diakui sebagai warga negara Indonesia itu Akta kelahiran Nah Makanya kalau baru lahir itu langsung ya Bu Langsung Sebelum keluar rumah sakit itu harus Harus ada akta kelahiran Nanti terintegrasi Langsung kita berikan Jadi kita ada layanan Three in one Akta kelahiran KK KIA Kartu identitas anak Nah jadi Itu sekali terbit Sekali terbit Ya jadi persyaratannya itu Ya tentunya untuk akta kelahiran itu Ada KTP orang tuanya Ada buku nikah Ya kan Dari dokter Atau dari kecil Ada saksi Mudah kan Nah tapi hal yang mudah itu Masyarakat kita berbeda-beda Ya latar belakangnya berbeda Tapi untuk akta kelahiran Apapun kondisi anak Bagaimanapun kondisi keluarga orang tuanya Anak wajib dapat akta kelahiran Oke itu tadi pintu ya Bu Kalau kita ibaratkan ya Untuk bisa akses Fasilitas-fasilitas yang lain Oke Tapi kan Bu Kalau misalkan Itu tadi memang penting Tapi juga pindah Misalkan Itu juga Untuk-untuk murus Kakak Pindah sampai akta kematian itu Kenapa memang kita harus Terus update gitu Bu Iya Memang karena hidup ini kan Terus ya berjalan ya kan Gitu ada perkembangan-perkembangan Situasi hidup Mulai dari kecil Kemudian dia sekolah Kemudian dia Apa Bekerja Berkeluarga Punya anak Kemudian dia pindah alamat Tidak ada peristiwa Menyedihkan juga Ada kematian Misalnya juga harus Didokumentasikan Dalam dokumen Kependudukan Nah karena kan Kita nih ada dalam Sistem database Kalau tidak tercatat Dalam sistem database Kan gak bisa mengakses Apapun Banyak ya cerita ya Orang itu Pindah dari mana-mana Kemudian dia ternyata Gak punya dokumen Gak dapat bantuan Bantuan sosial Atau apapun Tidak dapat bantuan Biasiswa Untuk anak-anak yatib Makanya butuh akta kematian Begitu juga pindah Begitu orang pindah Ke satu tempat Harusnya dia pindah Alamat Ya Nah gitu Supaya apa Kita juga ada penertiban Namanya penertiban Administrasi Tertib Administrasi Makanya sangat Apa istilahnya Sangat relevan dengan Kehidupan yang terus berkembang Nah kakak itu Kartu keluarga Itu harus dirubah Setiap dengan peristiwa Jadi dia gak dipegang selamanya Terus update ya bu Di update Oke itu keluar Kau tadi keluar satu orang Saja dari kakak tersebut Itu Pindah Kalau dia pindah alamat Dia berubah Berubah Kartu keluarganya Nomor kartu keluarga yang berubah Nah kita ini sekarang Di Bandar Aceh ini Kepala keluarga 76.721 kepala keluarga Oke Artinya itu jumlah kakak yang ada Jumlah kakak keluarga Itu berkembang Kemudian dari jumlah penduduk 259.538 Nah itu dia Setiap semester berubah Perna bulan sekali Perna bulan sekali Dipersihkan update datanya Dari pusat Itu tracknya bu Melalui Kita ada sistem informasi Administrasi kependudukan Jadi siap Jadi dari Data itu tersistem seluruh Indonesia Nah makanya Sekarang Siapapun nih Banyak nih peristiwa nih Bapak-bapak nih Pindah kakak Nggak lapor sama istrinya Begitu di kakak baru itu Dapat gitu loh Jadi tahu Nggak bisa main-main Jadi istrinya bisa nge-track Bisa nge-track Apalagi dengan IKD nanti Begitu di IKD loh Ini kemana apa Kemana satu Nah betul Jadi nggak bisa main-main lagi Jadi itulah dalam digital itu Digital itu dia semuanya itu Berjalan secara online Bapak-bapak takut nih bu Kayaknya bu Nanti kan simpan di kakak yang Kakaknya dipegang Harpnya Tapi di softnya udah nggak ada lagi Bisa itu ketahuan Seperti itu Jadi artinya itu memudahkan sekali Untuk kita hari ini IKD tadi Spesifik ke IKD ya bu Hari ini bisa dalam genggaman ya bu Tapi juga masih Kalau kita bisa Udah download Artinya kita kalau sudah download Di Appstore itu Itu artinya masih perlu Untuk datang ke Dukcapil juga bu Iya Ini kan masih Tahap awal ya Memang ini program nasional Kita itu dalam bingkai besar kan Digital Layanan terintegrasi secara digital Pintu masuknya itu digital ID Nah jadi digital ID itu Bukan hanya KTP Di dalamnya itu ada juga dokumen Kependudukan lainnya Jadi ada KTP Ada data keluarga Semua yang ada dalam data keluarga Kemudian juga ada data layanan Ada sembilan jenis layanan Mau ganti Apa istilahnya Pindah ya Pindah keluarga AKK Pindah ada era Ya bisa dipakai di situ Kemudian tambah golongan darah Bisa juga seperti itu Ada beberapa jenis layanan Akta kematian Bisa diajukan melalui IKD Artinya seluruhnya Kita bisa langsung di handphone Bisa Yang penting sudah terintegrasi Sudah mendownload Kenapa harus diaktivasi Di kantor gitu ya Karena kan memang sekarang Sistemnya masih Masih Apa kita harus security-nya Itu kan harus terjaga ya Jadi masyarakat Step pertama Mendownload Melalui App Store Atau Play Store dulu Setelah itu ke kantor Ada petugas kami Ada sekitar lima Konter untuk mengaktivasi IKD Bahkan bukan hanya ke kantor Di Hidup Capil Ada MPP Kita ada layanan Kalau ada misalnya nih Apalagi ya Mahasiswa atau komunitas Bikin kegiatan Banyak nih orang Ayo undang kita Nanti kita bawa alat Bawa petugas Diaktivasi di sana Oke artinya untuk apa itu Untuk jemput bola Oke Nah gitu Jadi kan kadang-kadang Aduh kita gak sempat nih Gak punya waktu gitu ya Untuk gak punya waktu Padahal kita ada Ada juga namanya Antrian online Jadi kalau kan di kantor Itu banyak ya Dalam sehari kita Sampai 200-300 Masyarakat yang kita layani Nah jadi kalau misalnya Aduh buru-buru Silahkan ambil layanan online Antrian online Jadi dia disitu Bisa menentukan Wah saya punya waktu nih Jam 10 Atau jam 11 Itu ngambil Nanti dia join dengan Sistem yang ada di kantor Oke jadi Sampai kantor langsung ya Langsung gitu Tidak perlu ngantri Tidak perlu ngantri Nah kenapa harus di kantor Security-nya Pada saat ini Masih harus selfie Nanti ada Petugas yang mengaktifasi Oke ini kita coba buka ya Nanti boleh dilihatin Nanti boleh dilihatin Jadi ini sudah download bu Identitas kependudukan Digital ya bu ya Jadi seperti ini Mungkin jadi Biru Jadi ini logo Degree ya bu Iya ini logo selamat datang Logo selamat datang IKD kemudian masuk ya kan Dan masuk itu memang Kita perlu ke kantor Ya untuk diaktifasi Setelah aktifasi Kan selfie Nanti selfie Kenapa IKD itu Dia itu kita Nggak akan lagi Kalau sekarang kan sering ya KTP dipinjam Ya kan seperti itu Nah kalau dengan IKD Nggak bisa pinjam Kecuali kasih HP sama orang Ya kan gitu Kemudian setiap Ada Setiap ada perubahan Kita mau lanjutkan Ke yang lain Ada password Oke Setiap apapun layanan Masuk password Masuk password Jadi aman Nah itu jangan lupa Kalau lupa lapor ke kita Nanti kita akan Membantu Untuk riset Seperti itu Jadi ini kalau sudah masuk Selfie sendiri Jadi kalau misalnya Sekarang ada kejadian ya Misalnya Wah itu KTP saya Dipinjam Orang gitu ya Atau ada kejadian BPJS Ya orang dipinjam Begitu orang meninggal Kan close ya Nah jadi kalau IKD Nggak bisa pinjam-pinjam lagi Kan KTP HP kan pegang masing-masing Ya kan gitu Jadi ada Face-nya disitu Recognize face ya Untuk pengenalan Ada juga Face recognition Jadi Dia menyatakan sendiri Sama juga Kayak Wah KTP saya Dipinjam-pinjol Misalnya apa segala macam Kececeran Atau sebagainya Dengan IKD Insya Allah Itu semakin aman Oke Dan seluruh masyarakat Kota Banda Aceh Itu bisa akses Udah bisa ke Iya Seluruh yang Sudah wajib KTP 17 tahun ke atas Oke Semua 17 tahun ke atas Silahkan Untuk tahun ini Kita ada 40 ribu orang Kuota Kuotanya 40 ribu orang Depan baru Ini kan masih tahap awal ya Penyeluhan ya Bu Kemudian ASN Juga diwajibkan semuanya Karena nanti terintegrasi Dengan layanan ASN Apalagi ya Bu Kalau ASN Dia seru Dia mau naik pangkat Mau berkala Ini sedang dijoinkan Kan beberapa kementerian Sedang duduk Untuk membangun Sistem ya SPBE Sistem pemerintah Berbasis elektronik Nah itu pintu masuknya IKD Kalau gak punya IKD Dia juga gak bisa Akses lain Nah terintegrasi Dia ada 9 besar disitu Ada layanan Ada tadi pendidikan Ada kesehatan Perbankan Ada SIM Pasport Semuanya Nah jadi dasarnya itu Dasar layanan 40 ribu Ibu Kuota 2024 Berapa Bu Masih artinya Masih berapa persen Yang sudah tercapai Untuk tahun ini Awal ini kan masih Awal tahun Kita udah 13 ribu 13 ribu Untuk awal tahun Jadi masih ada Tersisa kuota Yang sekian itu Oke masih banyak Artinya Masih banyak Silahkan Nah kita jempol terus nih Kita turun Nah ini kan mungkin Dalam bulan Ramadan Tentu Silahkan ke kantor Ya gitu Nanti setelah itu Kita akan Lebih gencar lagi Untuk membantu Masyarakat Mengaktifasi IKD Ini jempol juga menarik nih Ini kan kalau tadi kan Salah satunya IKD Itu kegiatan-kegiatan Teknisnya seperti apa Misalnya Kalau misalnya IKD atau kegiatan Jempol yang lain lah Jempol bola yang lain Seperti apa Bu ke masyarakat Ya jempol itu Sebenarnya sebuah Solusi ya Inovasi juga sih Dari hati kita Karena selama ini kan Masyarakat datang ke kantor Nah jebol itu ada beberapa Kegiatan Ada jebol Seperti tadi Jebol turun ke sekolah Dalam rangka kita menjemput Pelajar-pelajar kita Yang sudah 17 tahun Atau bahkan sekarang 16 tahun Sudah bisa rekam 16 tahun 16 tahun bisa rekam Tapi dapat KTP-nya 17 Oke Rekamnya 16 tahun Walaupun 16 tahun pas ya Bu Iya 16 pas Itu sudah masuk dalam target Yang 128 ribu itu Termasuk 16 Kenapa? Kenapa ternyata Anak kita banyak Yang sekolah di luar Ataupun mereka ada Kegiatan-kegiatan Keluar negeri Ataupun keluar-keluar daerah Terkendala ya kan Mereka dapat apa berarti Bu? Berarti setelah mereka rekam Itu mereka dapat sesuatu Dapat sleep Perekaman Nanti 17 pada saat mereka Sweet 17 ya Nah disitu dia mendapatkan Hadiah 17 tahunnya itu Oke KTP Hadiah Sweet 17 Hadiah ini KTP yang sah Iya itu ada juga kita Kemarin itu untuk anak-anak Pemula itu Gen tubel Generasi 17 Nah itu juga kita Jemput bola ke sekolah Sekolah? Oke Bu Kemudian juga ada jemput bola Kita kerjasama dengan Rumah-rumah sakit Dalam rangka jemput bola Pemenuhan Hak sipil anak Untuk mendapatkan Akte kelahiran KIA Dan otomatis akan masuk Dalam kakak orang tuanya Jadi kita ada sudah Berkerjasama dengan 17 rumah sakit Klinik bersalin Itu dalam rangka Kita memberikan Sebenarnya kemudahan Untuk masyarakat ya Yang penting Siapkan nama ya Biar cepat ya Kalau dari rumah sakit Anak itu harus punya nama dulu Ya kan gitu Kalau gak punya nama kan Wah nanti harus Terus rubah lagi aku tanya Segala macam Kemudian kita juga ada Jemput bola Yang ini Pro Lansia Pro Lansia Nah itu Restart Pro Lansia berhas Rekam sehat tercatat Program layanan Lansia dan masyarakat Berkebutuhan khusus Nah itu memang Itu layanan yang memang Dari hati juga Itu tujuannya kemana berarti Bu? Ya itu orang-orang rentan Admin Duk ya Seperti kita Restart itu Kita kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Di mana ini kan Ibu kota Ibu kota Provinsi Aceh Banda Aceh Ternyata ada banyak ODGJ Yang tidak terdata Jadi kita membantu Membawa alat Untuk mendata Dari mana mungkin Dia sudah punya dokumen Kependudukan Atau kalau belum punya Nanti dengan kerjasama Dengan rumah sakit jiwa Kemudian juga ada Orang-orang terlantar Lansia Kita baru ada kerjasama Dengan Dinsos Provinsi juga Di situ ada Rumah Rumah kasih sayang Genasih Jadi itu orang-orang Lansia Yang macam-macam Masalahnya mungkin Faktor ekonomi Tidak punya anak yang mengurus Atau tidak punya keluarga Sehingga ditanggung oleh UPTD Dinsos Jadi kita membantu Untuk memverifikasi Atau memberikan dokumen Kependudukan Bahkan sampai Akta kematiannya Kita terbitkan Seperti itu Karena kan Rentan ya Sakit Rentan butuh bantuan Jadi kalau tidak terdata Sebagai Dalam database Penduduk Bagaimana pemerintah Mau memberikan Berbagai macam Pelayanan itu Nah seperti itu Maka jadinya Urgensinya itu sangat penting Terhadap apapun Nah seperti itu Disabilitas ibu Disabilitas juga kita Dengan Dengan SLB Dengan sekolah-sekolah Jadi kita sudah mendata Sekitar 400 469 Anak-anak Disabilitas Warga disabilitas Kita berikan KTP Biodatanya Kalau dulu kan Kita Duk Capil itu Mengeluarkan dokumen Masyarakat Kita gak tahu ya Apakah dia itu Miskin Atau kaya Apakah segala macam Tapi khusus disabilitas Itu kita keluarkan Biodata 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 Untuk semua masyarakat Ada biodata Khusus disabilitas Ada tercatat Dia itu Apa gitu Disabilitasnya Kebutuhannya apa Sehingga nanti Pemerintah bisa membantu Sesuai dengan Pelayanan Sesuai dengan Apa yang Apa disabilitas yang Dialaminya Mungkin butuh Bantuan kursi Jadi itu kan Namanya dokumen Penduduk itu Sebagai dasar Rujukan pemerintah Untuk mengambil Berbagai kebijakan Ya kan Baik itu terkait Bantuan sosial Kesejahteraan Pendidikan Jadi bisa juga Ini berapa disabilitas Butuh Alat apa Seperti itu Dan bicara prioritas Tadi kan bu Yang lansia Kemudian ibu hamil Terus kemudian disabilitas Kalau di kantor Sudah ada pelayanannya Pasti ya bu Oh ya Itu tadi saya Belum saya sebutkan Kita ada layanan Prioritas juga Jadi ada satu konter Khusus Ada disitu Kita sebutkan Konter layanan Prioritas Untuk wanita hamil Satu konter Ada kita ada satu konter Tapi memang jarang Maksudnya memang ada khusus Tapi kalau enggak Bisa ke konter yang lain Dan juga dilayani khusus Karena kita kan Begitu masuk Ada petugas informasi Dan pengaduan Nah jadi petugas informasi ini Sudah kita sampaikan Agar mereka aware gitu loh Pada saat ada masyarakat Oh ini mereka berkebutuhan Prioritas nih Berarti masuk ke Oh ini orang melahirkan Masuk ke sini Kemudian ada juga Ruang menyusui Ibu-ibu menyusui Ada juga Layanan bermain anak Gitu ya Nah anak kan banyak ya Ibu-ibu bawa anak Ada pelesetan ya Silahkan lah gitu Jadi nyaman gitu Kita buat senyaman mungkin Dan harus memang mulai Dari kantor dulu ya Kantor Duk Capir Iya kantor Duk Capir Di MPP juga Di mal pelayanan publik Nah disana juga ada Di pasar Aceh ya Di pasar Aceh Disitu kita bergabung Dengan DPP TSP Di MPP Itu lebih lagi bagus Layanan Apa Tempat Permainan anak gitu ya Masih baru Permainan anak Nah jadi untuk Prioritas nih kenapa Supaya jangan terlalu lama Mengantri Ya kan seperti itu Kemudian diberikan Biar cepat gitu Jadi masyarakat udah paham dong ya Kenapa nih orang hamil kok Duluan Nah tapi kita taruh di Tempat prioritas Dan juga pasti ada Ininya kan Pemberitahuan Oh ini memang prioritas Begitu duduk di tempat prioritas Paham Nah itu memang Orang prioritas Baik itu disabilitas juga Gitu Kenapa kita tadi perlu Jemput bola Ya kan Supaya Masyarakat gak usah terlalu ribet Apalagi yang sakit nih Yang tadi saya bilang Orang-orang lansia Gak bisa jalan lagi Atau bahkan udah Gak bisa bergerak ya Di tempat tidur Itulah Ke rumah-rumah Ke rumah-rumah Bahkan sampai ke rumah-rumah Jadi silahkan Masyarakat telpon Ke nomor pengaduan Duk Capil Kota Banda Boleh Kita ada nomor telpon Untuk pengadu Untuk yang Perlu layanan ke rumah nih Anak-anak disabilitas Kan mungkin susah berjalan Atau seperti apa Boleh kita nomor 0811-6815-919 Oke Nanti kita akan Cantumkan juga Nanti Rakan PT bisa lihat Nanti pastinya di screen ya Jadi yang butuh-butuh Layanan ke rumah Seperti itu Makanya kenapa sekarang Kita perlu layanan Jangan tunggu sakit Oke Jangan tunggu pergi Keluar negeri Jangan tunggu sekolah keluar Gitu ya Silahkan datang ke Duk Capil Kita kasih gitu Semua dokumen Supaya memudahkan masyarakat Untuk akses nanti Untuk akses nanti Jangan ribet gitu Kenapa sekarang Kita ada kendala Pada seanak 16 tahun Kita rekam Ah masih 16 Toto dia pergi gitu kan Ada yang pergi santri ya kan Dapat undangan Keluar negeri Senang kita Tapi kan Belum direkam Disini Boleh sih seluruh Indonesia Boleh Udah merekam seluruh Indonesia Tapi kan lebih baik Safety dulu gitu ya dokumennya Sekarang udah boleh di seluruh Indonesia Oke Dan itu dikhususan untuk warga kota Banda Aceh ya Bu Iya boleh Seluruh Indonesia boleh Orang dari daerah lain pun silahkan Datang ke Duk Capil Banda Aceh Untuk merekam Kalau memang butuh sekali Arjen Oke untuk yang 16 tahun 16-17 tahun Atau KTP-nya hilang Mungkin ya kan Nggak mungkin dia kembali jauh Ketacanya Atau Subuh Salam Kita juga bantu Oke Nah gitu Jadi itulah namanya kolaboratif ya Betul Tadi sinergitas untuk semuanya Dan juga pastinya untuk yang nomor tadi Untuk ke rumah-rumah itu warga kota Banda Aceh Iya Silahkan Untuk khusus warga kota Banda Aceh Ya kan Jadi kita nggak perlu Kami bawa alat Bawa petugas Tentu dengan Ya dengan kasih sayang Lemah lembut Mudah-mudahan Namanya apalagi anak-anak yang Dengan kebutuhan khusus ya kan Butuh effort yang lebih Orang itu jangan khawatir Kerahasiaan terjaga Ya kan Tetap kerahasiaan terjaga Layanan kesehatan diberikan Jadi jangan Apa Jangan khawatir gitu Istilahnya kami hadir Untuk membantu masyarakat Oke Yang bilang langsung Kepala dinasnya Jadi aman insya Allah Aman insya Allah Jangan ragu-ragu Karena mungkin Kalau dia bawa Harus turun lagi Ya memang disitu Kita ada ram Ada rambatan Ada kursi roda Ya kan Ada jalan track Untuk disabilitas Tapi yang memang butuh Sekali kami hadir Kami siap Oh gitu ya Siap Bicara kesadaran masyarakat Kesadaran masyarakat Kota Banda Aceh gimana Untuk perekaman Untuk segala sesuatu Berhubungan Admin Duk ini Kalau Banda Aceh Alhamdulillah Saya lihat Semakin meningkat Kesadaran dari hari ke hari Untuk mendapatkan Dokumen Admin Duk Dan kami tentunya Harus membenahi terus Layanan Ya kan Namanya Espektasi masyarakat itu Selalu lebih tinggi Daripada yang diberikan Kami itu paham Sadar Realita itu Pasti itu Kita berusaha terus Memperbaiki sistem juga Layanan Masyarakat Pegawai Ya kan gitu Sehingga masyarakat juga Yang ingin Mengakses layanan Admin Duk Merasakan kenyamanan Ya jadi kita memang Berusaha semakin cepat gitu ya Jadi kita memang Semakin cepat Semakin baik Ya namun memang Butuh proses ya kan Karena dalam sehari 300 Jadi kita Ada SOP Sehari kuotanya 300 300 itu sudah Sudah Overload Ya seperti itu ya Saya harus sudah Dengan semuanya Semua bekerja bersinergi Mulai dari Di front office Verifikasi Sampai kepada Para kabin Seluruh ya Saya tanda tangan Ada semuanya ya Belum lagi kita harus Mengedukasi Dan sebagainya Alhamdulillah Untuk tingkat KTP saja Sudah 99,79% Jadi ada beberapa lagi Yang itu menjadi Tugas ya Jadi itu sudah Alhamdulillah Target nasional itu 99% Tercapai ya Kemudian Akta kelahiran juga Kita sudah 98% Juga sudah tercapai KIA itu KIA Kartu Identitas Anak Dari target 40% Secara nasional Alhamdulillah Kita sudah 76% Nah itu juga Nah itu Capaian Capaian Dan itu atas Tentunya kesadaran masyarakat Dan juga kami Dan keseluruhan Keseluruhan Semuanya Keseluruhan Dukungan pemerintah Wali kota Semuanya stakeholder Anggota dewan Semuanya Mendukung gitu Supaya masyarakat kita Gimana nih Supaya mudah gitu Beri akses yang mudah Nah itu tugas Duk Capil Mempermudah layanan Mempercepat Dan semuanya gratis Nah itu yang harus diingat Oke Datang sendiri Layani Buktikan Kita semua gratis Jangan melalui calung Nah itu Jangan melalui calung Jadi Tapi gratis Mudah dan tahu Gitu ya Caranya gini Dan kita ada IG Ada website Silahkan diakses Hari ini kan Kita dibuat dalam genggaman Mau lihat apa Mau lihat persyaratan apa Kita kan ada SOP Sistem Operating Procedure Silahkan diakses Masyarakat lihat Di web Duk Capil Di Duk Capil Kota Jadi disitu Ada semuanya Transparan Semua bisa dilihat Hari ini kan Gitu ya Bu Semua hari ini bisa dilihat Jadi semua itu Di share kepada masyarakat Tinggal masyarakat Mau ngakses apa nih Nah Mau lihat KTP Syaratnya apa Mudah sekali Hanya bawa kartu keluarga Kan seperti itu Kenapa kadang-kadang Kita minta akta kelahiran Kadang-kadang gak sama Supaya kita samakan Jangan berubah Karena banyak sekali Nanti di KTP lain Di ijazah lain Di buku Di paspor lain Namanya Ini sih Ada M Biasanya gitu Ya Rizky Rizky Nah seperti itu Harus sama semuanya Nah Itu penyawaan nama itu gimana tuh Kalau ada beda-beda gitu Nah itu harus disinergikan Makanya kita Bawa gitu kan Coba bawa ijazah kamu apa Coba bawa kakaknya apa KTP apa Harusnya Sesuai dengan akte kelahiran dong Itu harus hidang lagi Karena kan harus Proses itu harus ada gitu kan Kalau misalnya namanya beda Iya itu ada juga Kita ada kerjasama Dengan pengadilan negeri Bandar CK1A Untuk ada misalnya Perubahan nama Ya kan Atau namanya berubah Berapa huruf gitu Itu kemana Itu enggak Enggak perlu Bukan dia Kalau nama itu Di sidang itu Kalau dia Enggak sama sekali Dengan ijazahnya Nama ibunya Nama ibu lain Berubah total Iya berubah total Tapi kalau hanya satu huruf Dan tidak merubah Ini loh Kenapa kan Akannya itu Dasar layanan ya Kalau Mau sama semuanya kan Dimulai dari akte kelahiran Ya kan KTP KK Terus Katanya susah banget Menyesuaikan dengan ijazah Padahal juga Dari dinas pendidikan Sudah mengeluarkan Surat keterangan Nah tapi Kalau ingin sesuaikan Menyesuaikan akte itu juga Nah mengikuti saja ijazahnya Dan orang kan Kalau misalnya mau Ini betul ya namanya ya Iya Cuma lihat lagi namanya ya Pak Kadang-kadang orang Iya udah betul Begitu pulang ke rumah Kak salah Udah hilang H Udah hilang Ini kenapa Enggak ada M Nah jadi ternyata itu Harus sama semuanya Sampai ke pasportnya Ke simnya Terutama ijazah Iya kan Mau manti Mau lanjutkan pendidikan Mau bekerja Itu banyak tuh Betul Banyak Banyak Tapi kalau perubahan Ada dokumen pendukung Itu gak perlu sidang Misalnya dia Mau sesuaikan ijazah Ada dokumen pendukung Tapi kalau gak ada dokumen pendukung Itu kita harus sidangkan Apalagi sekarang Lagi banyak sekali Ini sidang Akta kematian Karena Kenapa 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 Gak punya dokumen Waktu hidup Jadi gak punya dokumen Apapun Iya gak punya dokumen Pendukung Kemudian pada saat Ada pembagian warisan Ataupun ada Harta gonogini Segala macam Sedangkan Yang bersangkutan meninggal Sudah lama Gak punya dokumen Tidak punya akta kematian Makanya Menjadilah Orang yang hidup ini Untuk membuatkan Akta kematian Jadi sekarang Kalau untuk akta kematian Saran kami Begitu ada Anggota keluarga yang meninggal Itu langsung Diurus Akta kematiannya Karena tadi Untuk pembagian Dan sebagainya Iya Biasiswa anak Pembagian Nanti kan Udah lama-lama tuh Apalagi kita Di kota Banda Aceh Ini Ada kasus tsunami Dulu musibah tsunami Gak punya dokumen Hilang semua Oke Itu juga Udah berapa puluh tahun Ini ya Udah berapa puluh tahun Gak punya dokumen Sekarang butuh Nah itu makanya Kalau ada anggota keluarga Emang itu Very sentimental Kalau udah meninggal Itu kan sedih Tapi ya Jangan berlarut-larut Karena kita butuh Dokumen Akta kematian ini Layanan ke depan Layanan ke depan Untuk nanti Ganti status Suami istri Nanti ada lagi Yang mau berkeluarga Mau di mana keluarga Masih status kawinnya Kan gak mungkin Nah seperti itu Nah nanti di KUA Sudah terdata Masih status kawin Nah jadi itu harus Segera dirubah Bukan apa-apa Untuk tertib administrasi Untuk ke depan Beasiswa anak Untuk ya Pensiunan Ya seperti itu Jadi harus segera diurus Tapi jangan minta urus Waktu masih hidup Waktu Wah itu parah Ini banyak loh Terakhir Bu Terakhir Bu Posen semang Untuk masyarakat Silahkan Intinya kami Dari Duk Capil Mengharap Kepada seluruh Masyarakat Terutama warga Kota Banda Aceh Untuk Bisa mengurus Semua dokumen Kependudukan Admin Duknya Mulai dari KTP Akta kelahiran Kartu keluarga Akta kematian Pindah datang Semuanya Secara gratis Kami berikan Dan insya Allah Kami siap melayani Dengan sepenuh hati Terima kasih banyak Bu Emil Selamat menulikan Ibadah Puasa Pastinya Sehat-sehat ya Bu Salam buat semuanya Sehat-sehat semuanya Ibu Dr. Anda Emila Sofayan MSI Kepala Dinas Kependudukan Dan Citatan Sipil Kota Banda Aceh Terima kasih banyak Untuk waktunya Dan terima kasih banyak Juga untuk Anda Rakan PTM Jangan lupa Pastinya kami mesti Tunggu subscribe Dan juga nanti Jangan lupa Di HP-nya IKD Identitas Kependudukan Digital Kita perlu itu pastinya Oke Saya pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Selamat tinggalkan Ibadah Puasa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih